NSHBA Season 322, Keragu-Raguan Hati Batin Hampir semua ahli prefektur Ying memiliki cincin spasial dengan sejumlah besar mayat iblis laut di dalamnya. Tidak ada jalan lain. Mereka bertarung dengan iblis laut sepanjang tahun, dan mayat-mayat ini harus dibuang di tempat yang jauh dan terpencil agar tidak mempengaruhi orang lain. Namun, dengan Longchen menerima mereka semua, mereka tidak perlu melakukan upaya ekstra. Tidak ada formasi transportasi yang mengarah ke hutan belantara yang sunyi itu. Selain itu, dikatakan bahwa ada beberapa makhluk terpencil legendaris yang hidup di kedalaman tanah itu, dan bahkan Raja Abadi tidak berani masuk terlalu dalam. Setiap kali mereka mengirim mayat ke sana, mereka melakukannya dengan hati-hati agar tidak mengganggu makhluk mengerikan itu. Sekarang, tidak perlu khawatir. Longchen mengambil semua mayat itu dari tangan mereka. Karena hukum dunia abadi, tidak mudah untuk membuat cincin spasial. Untuk membuatnya diperlukan seorang pengrajin di tingkat Raja Abadi untuk memasukkan rune spasial serta bahan berharga. Untungnya, orang sudah memiliki ruang astral, jadi tidak banyak skenario di mana cincin spasial diperlukan. Membuang barang-barang mewah seperti itu untuk menyimpan mayat secara alami sangat tidak nyaman bagi para ahli ini, tetapi itu lebih baik daripada hanya membuang mayat di tanah mereka. Dengan aliran mayat yang tak berujung memasuki ruang kekacauan utama, pohon surgawi yayasan kayu dengan cepat tumbuh. Wilayah tanah hitam begitu besar sehingga semua mayat ini digabungkan tidak lebih dari makanan pembuka untuk itu. Pohon surgawi yayasan kayu hanya setebal 3 meter, tetapi tingginya 200 mil. Melihat dari atas, mereka sangat tipis sehingga seperti benang sutra. Itu adalah penampilan yang sangat aneh. Faktanya, mereka sangat tinggi sehingga Long Chen mulai khawatir mereka akan mematahkan diri mereka sendiri. Namun, pada ketinggian 300 mil, mereka berhenti tumbuh lebih tinggi dan mulai menebal. Tingkat di mana mereka menebal jauh lebih lambat daripada ketika mereka tumbuh lebih tinggi. Saat mereka menebal, energi kehidupan mereka berlipat ganda. Saat Long Chen mengosongkan cincin spasial, lebih banyak cincin spasial tersedia untuk mengumpulkan lebih banyak mayat di medan perang. Pakar Prefektur Ying kemudian membagi tugas, dengan sebagian dari mereka mengumpulkan mayat dan sebagian dari mereka mengumpulkan inti. Long Chen bahkan melihat orang-orang merekam sesuatu saat mereka bekerja. Jelas, mereka memiliki sistem mereka sendiri yang sangat efektif untuk menangani inti. Namun, lotus api pemusnahan dunia Long Chen tidak hanya membunuh iblis laut di permukaan tetapi juga yang belum keluar dari kedalaman. Karena itu, jutaan ahli bekerja selama enam jam penuh sebelum medan perang dikosongkan. Ketika rampasan perang diumumkan ke publik, orang-orang tidak bisa mempercayai telinga mereka. Mereka telah memperoleh lebih dari seratus juta inti. Berapa banyak iblis laut yang Long Chen bunuh dengan satu serangan itu? Harus diketahui bahwa tidak setiap iblis laut memiliki inti. Karena kekuatan mereka tidak terkonsentrasi di inti, kekuatan mereka didistribusikan ke seluruh tubuh mereka, membuat tubuh fisik mereka sangat kuat. Namun, kurangnya inti juga berarti bahwa mereka tidak dapat menggunakan kemampuan surgawi. Bagi manusia, mereka sedikit lebih mudah untuk dihadapi. Setelah bertarung dengan iblis laut selama bertahun-tahun, para ahli prefektur Ying menyadari bahwa di antara iblis laut peringkat ketiga, atau iblis laut empat puncak, hanya 30 persen yang memiliki inti. Di antara iblis laut peringkat keempat, sekitar 50 persen memiliki inti. Itu karena untuk iblis laut tanpa inti, lebih sulit untuk mengumpulkan energi yang cukup untuk maju. Dengan kata lain, Long Chen telah membunuh lebih banyak iblis laut daripada jumlah inti yang diperoleh. Itu adalah angka yang tak terbayangkan. Setelah mengetahui semua ini, Long Chen mengerti mengapa dia mendapatkan begitu banyak energi kehidupan. Setan laut memberinya lebih banyak energi kehidupan daripada binatang iblis karena yang sebelumnya kekurangan inti. Semua orang memandang Long Chen dengan hormat. Adapun generasi junior, darah mereka mendidih dengan hebat. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan serangan itu dalam hidup ini. Luo Changwu sebenarnya merasa sedikit malu saat melihat jumlah kor yang mereka peroleh. Banyak dari mereka adalah inti kelas atas, dan inti ular laut khususnya sangat berharga. Long Chen mengatakan bahwa dia tidak menginginkan inti, tetapi itu sangat berharga. Lebih jauh lagi, ini bukan hanya masalah keluarga Luo tetapi keseluruhan prefektur Ying. Namun, hanya keluarga Luo yang berhutang untuk ini. Itu agak tidak pantas. Meski begitu, Luo Changwu juga tahu karakter Long Chen, dan dia tahu bahwa Long Chen mungkin akan marah jika dia secara paksa mencoba membagi keuntungan dengannya. Orang ini sangat bangga, jadi Luo Changwu hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Setelah medan perang dibersihkan, laut iblis sekali lagi kembali ke keheningan yang mematikan. Namun, ketenangan ini sangat menakutkan. Rasanya seperti beberapa monster menakutkan bisa saja keluar dari kedalaman kapan saja. Bos, saya pikir saya harus kembali. Pada titik ini, Su Zixiong datang ke Long Chen dengan putus asa. Long Chen tersenyum. Mengapa? Apakah Anda menerima pukulan? Petik 2. Su Zixiong mengangguk. Saya tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan saya dan menjadi pahlawan di rumah. Sulit untuk keluar kali ini, dan saya ingin menjadi terkenal di domain surgawi, hanya untuk menemukan bahwa ketika saya memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan saya, saya tidak memiliki kekuatan sama sekali dan bukan pahlawan. Kata-kata Su Zixiong sangat menyedihkan. Pertempuran ini telah menunjukkan kepadanya bahwa dia terlalu lemah. Lemah sampai-sampai dia memiliki keinginan untuk bunuh diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa statusnya sebagai primal, sesuatu yang sangat dia banggakan, tidak lebih dari lelucon. Bai Xiaole, Luo Bing, Luo Ning, dan yang lainnya merasa sedikit tidak enak padanya. Dia benar-benar menyedihkan. Ketika katak di dasar sumur melihat dunia luar, itu bukan hanya kegembiraan melihat dunia yang lebih besar tetapi juga pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka. Su Zixiong saat ini tampaknya telah kehilangan semua harapan. Seperti Xiaole dan Qin Feng, kamu memanggilku bos, dan aku tidak menolakmu. Itu karena Anda memiliki darah Ras Barbar di tubuh Anda. Saya pernah menerima bantuan dari salah satu ahli Ras Barbar, dan dia memberi saya pisau berharga, blood drinker. Saya juga memiliki saudara laki-laki dari Ras Barbar. Dapat dikatakan bahwa hubungan saya dengan Ras Barbarian berjalan sangat dalam. Selama Anda benar-benar ingin menjadi lebih kuat, Anda pasti akan mendapatkan keinginan Anda dengan mengikuti saya. Adapun menjadi pahlawan, Anda mungkin salah paham. Seseorang dengan kekuatan bela diri yang kuat bukanlah pahlawan. Saya hanya bisa memastikan bahwa Anda menjadi lebih kuat. Adapun mengubahmu menjadi pahlawan, itu tidak mungkin bagiku, kata Longchen. Aku, aku benar-benar bisa menjadi lebih kuat, tanya Suzik Siong, harapannya menyala kembali. Jangan emosi, bos tidak pernah mengatakan kata-kata kosong. Ikuti saja bos dengan benar di masa depan, dan bahkan orang bodoh sepertimu bisa mendapatkan berkah orang bodoh, kata Qin Feng, menyaret Suzik Siong ke samping. Dia melihat Luo Changwu sepertinya ingin berbicara dengan Longchen. Longchen, keluarga Luo kami malu membuat Anda bergabung dalam pertarungan segera setelah Anda tiba di sini. Laut iblis telah menetap sekarang, jadi mengapa Anda tidak datang ke rumah saya yang sederhana? Kepala keluarga pasti sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu, kata Luo Changwu. Dia telah mengatur untuk membawa Longchen dan yang lainnya kembali ke keluarga Luo. Ketika Luo Changwu menyebutkan kepala keluarga, bahkan Longchen tidak bisa menahan detak jantungnya lebih cepat. Dia tahu bahwa ini adalah ayah ibunya, kakeknya. Namun, Longchen tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan amarahnya ketika dia melihat kakeknya. Apakah dia bisa menahan diri untuk tidak mempertanyakan mengapa kepala keluarga membuang putrinya sendiri seperti itu? Longchen tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi kakeknya ini. Karena itu, dia menarik nafas dalam-dalam. Saya hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Jika menjadi kuat tidak berhasil, saya hanya bisa menjadi lebih kuat. Petik 2. Bab 3212 Perintah Pembunuhan Darah Luo Changwu meninggalkan barang-barang di tangan salah satu bawahannya yang terpercaya. Setelah menggunakan menara komandan untuk menyelidiki riak laut iblis sekali lagi, dia pergi bersama Longchen dan yang lainnya. Namun, saat mereka berjalan keluar dari menara komandan, mereka melihat Grand Elder berjalan dengan sekelompok orang. Grand Elder, mengapa kamu datang? Luo Changwu terkejut. Dia baru saja mengambil alisif Grand Elder di sini. Mengapa Grand Elder kembali? Kepala keluarga telah memerintahkan saya untuk membawa Longchen kembali. Anda harus terus menjaga tempat ini. Keluarga cu telah melakukan sesuatu ke laut iblis, dan kita tidak bisa sedikitpun ceroboh sekarang, kata Grand Elder. Luo Changwu mengangguk. Benar-benar tidak baik baginya untuk meninggalkan garis depan, tetapi karena Longchen datang kepada mereka, akan tidak sopan jika dia tidak menemaninya secara pribadi. Seolah-olah dia tidak menganggap Longchen cukup penting. Namun, akan lebih tepat bagi Grand Elder untuk menemani Longchen sebagai gantinya. Selanjutnya, kepala keluarga yang telah memerintahkan Grand Elder untuk menerimanya. Itu secara alami untuk menghilangkan dendam antara Grand Elder dan Longchen. Kalau begitu aku akan mempercayakan masalah ini padamu. Longchen, Anda bisa pergi dengan Grand Elder. Kepala keluarga dan yang lainnya juga sedang menunggu, kata Luo Changwu sambil tersenyum. Longchen mengangguk. Grand Elder, saya minta maaf merepotkan Anda. Penanganan saya terhadap masalah cucu Anda benar-benar tidak cukup baik. Saya meminta Anda untuk tidak tersinggung. Petik 2 Longchen mengulurkan tangan saat dia berjalan ke arahnya. Lagi pula, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Mari kita selesaikan masalah ini seperti ini. Petik 2 Maknanya dengan mengulurkan tangannya cukup jelas. Semua orang bisa berjabat tangan dan membiarkan masalah ini berhenti. Oleh karena itu, Luo Changwu mengangguk memuji. Bahkan di usia yang begitu muda, bahkan dengan kekuatan seperti itu, Longchen tidak membiarkan kesombongan mengendalikannya. Meskipun masalah Luo Qing yang tidak bisa disalahkan padanya, dia mengambil inisiatif untuk berdamai, mengekspresikan kemurahan hatinya dan memberikan wajah kepada keluarga Luo. Grand Elder sedikit ragu, dan Luo Changwu berkata, Grand Elder, Longchen telah menyatakan ketulusannya. Jangan terlalu keras kepala. Jika Grand Elder tidak memberikan wajah Longchen, maka Longchen kemungkinan besar akan berubah menjadi musuh di sini. Luo Changwu tahu bahwa Grand Elder keras kepala, tetapi masalah ini terkait dengan kehormatan seluruh keluarga Luo. Dia percaya bahwa Grand Elder akan membuat keputusan yang benar. Seperti yang diharapkan, Grand Elder juga mengulurkan tangannya. Ketika mereka bergandengan tangan, Luo Changwu menghela nafas lega. Saat itu, saat Longchen memegang tangan Grand Elder, tangan kiri Longchen menembus dada Grand Elder. Darah terciprat. Semua orang tercengang oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Pakar keluarga Luo langsung mengeluarkan senjata mereka, niat membunuh mereka melonjak. Longchen, apa yang kamu lakukan? Luo Changwu terkejut dan marah. Dia tidak dapat memahami mengapa Longchen ingin membunuh Grand Elder. Selanjutnya, rune api mengalir di atas lengan Longchen. Mereka masih kental, sehingga kehidupan Grand Elder sepenuhnya ada di tangan Longchen. Tidak ada yang berani melakukan gerakan gegabuh. Semua orang tercengang. Luo Bing, Luo Sue, dan yang lainnya tidak berani mempercayai mata mereka. Apalagi mereka, bahkan Bai Xiaole dan Qin Feng tercengang. Mengapa marah Grand Elder? Longchen tersenyum. Senyum itu memiliki sentuhan ejekan untuk itu. Mengapa bertanya ketika Anda tahu jawabannya? Anda bukan Grand Elder. Kalian semua palsu. Petik 2. Apa? Mendengar itu, semua orang bahkan lebih terkejut. Bahkan Luo Changwu terkejut. Penampilan, tatapan, dan bahkan fluktuasi spiritual Grand Elder semuanya familiar. Bagaimana itu bisa palsu? Longchen mencibir. Imitasimu benar-benar menakjubkan. Bahkan fluktuasi spiritual Anda dapat menandingi yang asli. Sayangnya, palsu adalah palsu. Selalu ada kekurangan. Grand Elder memang memiliki permusuhan terhadap saya tetapi tidak ada niat membunuh. Itu kesalahan fatalmu. Di dunia bawah, saya sering bertarung melawan pembunuh blood kill hole Anda, jadi saya telah melihat semua trik Anda. Keragu-raguan yang Anda miliki untuk menjabat tangan saya adalah karena Anda memikirkan apakah akan membunuh saya atau tidak pada saat itu. Tanda tersembunyi di telapak tanganmu juga menghilang saat kamu mengulurkan tangan. Dugaan saya adalah bahwa Anda adalah tiruan, dan ketika Anda melihat kesempatan itu, Anda ingin membunuh saya, tetapi tubuh yang sebenarnya memerintahkan Anda untuk mengabaikan kesempatan itu. Klon tidak dapat menentang kehendak tubuh yang sebenarnya, jadi Anda hanya bisa menerimanya. Saya tidak tahu apakah semua yang saya katakan itu benar, jadi apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan. Grandelder tiba-tiba tertawa, seperti yang diharapkan dari keberadaan dewa pembunuh telah mengeluarkan perintah pembunuhan darah. Saya terlihat melalui, petik 2. Kata-kata Grandelder mengejutkan semua orang. Grandelder ini benar-benar palsu. Saat itu, sosok di samping Grandelder bergerak. Tapi cahaya dingin menyala, dan orang-orang itu terbelah dua. Luo Changwu menyarungkan pedangnya. Selain Longchen, tidak ada yang melihat apa yang telah dia lakukan. Bahkan Longchen tercengang di dalam. Kecepatan pedangnya sangat mencengangkan. Pertama datang keinginannya dan kemudian pikiran yang sebenarnya. Jelas, Luo Changwu telah meluncurkan serangannya bahkan sebelum mereka bergerak. Ini adalah semacam penguncian mental. Begitu lawan bergerak, tubuh secara otomatis bereaksi. Itu adalah ranah yang sangat mendalam. Selanjutnya, saat dia menyerang, cahaya ungu muncul di pedangnya. Itu adalah kemampuan surgawi garis keturunannya. Meskipun Luo Changwu tidak menggunakan banyak kidarahnya, Longchen masih merasakan tekanan garis keturunannya. Dia benar-benar seorang primal divine lord, dan yang sangat menakutkan pada saat itu. Jelas, Luo Changwu menyembunyikan kekuatan aslinya. Ekspresinya sangat jelek saat ini. Aula pembunuh darah sudah terlalu jauh. Mereka benar-benar berpikir bahwa keluarga Luo mudah diganggu. Bagi Aula pembunuh darah untuk berani membunuh orang-orang di dalam wilayah keluarga Luo sudah merupakan penghinaan dan provokasi. Tetapi yang lebih penting, targetnya adalah tamu seperti Longchen. Ini jelas memandang rendah mereka. Bagi para pembunuh untuk menyamar sebagai Grand Elder dan yang lainnya, itu tidak bisa ditoleransi. Bahkan dengan kesabaran dan keteguhannya, kemarahan Luo Changwu berkobar. Dia langsung membunuh orang-orang itu. Hahaha, Aula pembunuh darah telah mengeluarkan perintah pembunuhan darah. Semua pembunuh Blutkil dalam sembilan langit dan sepuluh tanah memiliki pandangan mereka pada Longchen. Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan Ordo Pembunuh Darah? Ini adalah kemuliaan dan kehormatan tertinggi bagi orang yang menyelesaikannya. Hal seperti itu hanya dikeluarkan tiga kali sepanjang sejarah. Orang yang menyelesaikannya akan menerima lencana perintah pembunuh darah, dan kemuliaan itu akan membuat para pengikut dewa pembunuh menjadi gila. Apakah Anda pikir mereka akan peduli dengan keluarga Luo Anda? Beberapa keturunan tidak penting dari ras darah Valet. Ejek Grand Elder Palsu Longchen dengan acu tak acu berkata, Ordo Pembunuh Darah agak menarik. Tapi pembunuh Blutkil seharusnya berada di ranah yang sama dengan target dan bahkan levelnya lebih rendah. Bagaimana ada pembunuh Dewa Surgawi di sini? Aula pembunuh darah benar-benar tidak tahu malu. Anda jelas tidak terlalu peduli dengan kehormatan dan kemuliaan, tetapi Anda ingin diklaim sebagai pembunuh yang paling mulia dan terhormat. Anda tidak memiliki garis bawah. Anda akan membunuh siapapun tanpa aturan sama sekali tetapi tetap ingin terlihat elegan dan berkelas. Tampaknya mengemas patung Dewa Enpuda dengan omong kosong itu benar. Semua kepalamu penuh dengan omong kosong. Kamu menghujat Dewa Pembunuh. Anda akan menghadapi pembalasan Anda cepat atau lambat. Raung pembunuh itu jelas. Kata-kata Longchen telah menusuknya di tempat yang menyakitkan. Ketika berita tentang patung Dewa Enpuda digunakan sebagai lubang kotoran menyebar, banyak orang tercengang. Adapun Enpuda sendiri, dia sangat marah. Itulah yang menghasilkan ordo pembunuh darah. Jika kamu ingin menemukan tubuhku yang sebenarnya melalui klon ini, kamu pasti sedang bermimpi. Pembunuh itu tiba-tiba meraung, dan tubuhnya dengan cepat menggembung. Ledakan. Longchen mendorong lengannya, dan pembunuh itu terlempar ke udara. Dia kemudian meledak. Bahkan dalam kematian, kamu harus membuatku jijik. Seperti yang diharapkan, cibir Longchen. Dia menoleh ke Luo Changwu. Senior seharusnya tidak marah. Bloodkill Hall adalah sekelompok orang yang tidak tahu malu. Mari kita pergi menemui kepala keluarga. Petik 2. Ayo pergi. Kami tidak akan membiarkan masalah ini berakhir seperti ini. Keluarga Luo bukanlah eksistensi yang bisa diganggu siapapun. Kami akan melaporkan ini ke kepala keluarga. Luo Changwu menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dia kemudian membawa Longchen dan yang lainnya pergi. Bab 3213 mengasah tangga surgawi. Menggunakan klon pembunuh Bloodkill Hall, Longchen telah mencoba untuk menentukan lokasi tubuh aslinya. Sayangnya, dia belum berhasil-berhasil. Longchen dapat merasakan bahwa tubuh yang sebenarnya diam-diam mengawasi hal-hal di sini dari lokasi tertentu, tetapi itu terlalu jauh, atau dia menggunakan beberapa seni rahasia. Karenanya, Longchen tidak dapat memberi tahu lokasi pastinya. Sama seperti Longchen melacak kekuatan jiwa darah klon kembali ke sumbernya, pembunuh memilih untuk meledakkan klonnya. Tujuan Longchen jelas terlihat. Meskipun klonnya sudah mati, Longchen masih sedikit khawatir. Orang ini bersembunyi di kegelapan, siap menyerang kapan saja. Longchen merasa seperti sepasang mata mengawasi punggungnya. Orang ini adalah dewa surgawi primal tahap akhir. Jika Longchen sedikit lalai, pembunuh ini akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Harus diketahui bahwa pembunuh adalah pembunuh yang membunuh orang di seluruh alam. Longchen tidak takut dirinya menjadi sasaran. Dia lebih khawatir tentang orang ini yang menargetkan orang-orang di sampingnya untuk memprovokasi dia. Dalam kemarahannya, dia mungkin menunjukkan celah. Pembunuh Bloodkill Hall bersedia menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Saat itu, mereka bahkan menggunakan seorang anak seperti Dong Mingyu dalam upaya untuk membunuhnya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan kepadanya bahwa mereka pantas untuk dimusnahkan. Selain En Puda, mereka tidak menghargai apapun, jadi mereka juga mampu melakukan apapun. Itu adalah hal yang paling meresahkan bagi Longchen. Dapat dikatakan bahwa En Puda telah membuat tekad mutlak untuk membunuh Longchen kali ini. Perintah pembunuh darahnya mengubah Longchen menjadi target bagi semua pengikutnya, sehingga Longchen akan direcoki sampai mati. Datanglah, mari kita lihat apakah Anda memiliki lebih banyak orang daripada yang bisa saya bunuh. Longchen mencibir ke dalam. Di dalam domen pembengkakan surgawi, En Puda terlalu takut pada Akademi Cakrawala Tinggi untuk datang sendiri. Karenanya, dia hanya bisa mengirim pengikutnya. Lebih jauh lagi, bagi En Puda, seorang raja dunia, seseorang yang telah membuat dirinya terkenal bertahun-tahun yang lalu, untuk datang secara pribadi membunuh seorang murid empat puncak akan benar-benar kehilangan muka. Bagaimanapun, En Puda memiliki reputasi yang cukup untuk dijunjung di dunia abadi. Dengan kata lain, selama Longchen tidak meninggalkan domen pembengkakan surgawi, En Puda tidak akan bisa mengejarnya secara pribadi. Sepertinya dia sedang menguji sikap Akademi Cakrawala Tinggi dengan mengirim pembunuh dewa surgawi. Itu sepertinya masih dalam batas toleransi Akademi Cakrawala Tinggi. Mungkin Akademi memiliki kepercayaan pada Longchen dan hanya memandang pembunuhan ini sebagai cobaan. Longchen baru mendengar tentang ordo pembunuh darah hari ini, dan dia percaya bahwa para petinggi Akademi tidak mungkin tidak mengetahuinya. Mereka hanya tidak memberitahunya tentang hal itu. Longchen bahkan belum menyelesaikan apapun di keluarga Luo, tetapi blood kill hole sekali lagi menyebabkan masalah. Perut Longchen penuh dengan api, tetapi ketika dia memikirkan kepala En Puda yang penuh dengan sampah, dia merasa sedikit lebih baik. Longchen saat ini perlu mempertahankan suasana hati yang baik. Dia tidak bisa selalu marah, atau emosi negatif akan menyuburkan energi gelap. Selain itu, matanya belum pulih, jadi dia tidak berani sekali lagi melepaskan kekuatan mata api penyucian. Dia terus-menerus mengenakan penutup mata, membuatnya tampak seperti orang bermata satu. Meskipun dia tidak terlalu peduli seperti apa penampilannya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Senior, apa yang terjadi dengan Laut Iblis? Mengapa begitu banyak setan laut datang ke darat? Apa yang dilakukan keluarga Chu? Tanya Longchen saat mereka duduk di kapal terbang kembali ke keluarga Luo. Medan perang ini memang memiliki formasi transportasi yang bisa langsung membawa mereka, tapi itu tidak sopan. Jadi, mereka duduk di atas kapal terbang. Ini adalah pertama kalinya Longchen di Prefektur Ying, jadi keluarga Luo harus menjadi tuan rumah yang baik. Prefektur Ying juga dikenal sebagai Prefektur Lahan Basah. Ada pegunungan yang tak terhitung jumlahnya dengan rawa dan kolam di sekitar mereka. Itu adalah pemandangan yang sangat indah, tetapi Longchen sedang tidak ingin menikmati pemandangan itu. Dia ingin tahu tentang Laut Iblis. Luo Changwu menjawab, ada legenda tertentu tentang Laut Iblis. Dikatakan bahwa beberapa iblis yang menakutkan mati di dalamnya selama era kekacauan utama, dan lautan iblis terbentuk dari darahnya. Ini memiliki bentuk yang tidak teratur, seperti ular dari seluruh dunia abadi. Laut iblis sebenarnya tidak berbentuk laut tetapi lebih seperti sungai. Tumbuh, menghasilkan setan laut tak berujung dan setan laut dalam. Dikatakan bahwa ada banyak level di kedalamannya, dan semakin dalam kamu pergi, semakin tinggi status iblis yang akan kamu temukan. Apa yang disebut iblis laut yang kami temui tidak lebih dari pion tingkat rendah, kelompok paling aktif tetapi terlemah. Karena arus, beberapa iblis laut sering terdampar di darat, dan menemukan makhluk hidup di sini, mereka akan mencoba memakannya. Terus terang, apakah itu iblis laut atau iblis laut dalam, mereka seperti ikan di laut, datang gelombang demi gelombang. Setelah gelombang terbunuh, tidak ada cara untuk memprediksi kapan gelombang berikutnya akan datang. Ular laut yang kamu bunuh sangat jarang muncul. Mereka biasanya melihat setan laut sebagai makanan mereka dan jarang datang ke darat. Apa itu iblis dari era kekacauan utama? Bai Xiaole mau tidak mau menyelah. Luo Changwu tersenyum pahit, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Legenda seperti itu sulit dipercaya. Karena Longchen bertanya, saya mencoba menjawab, tetapi jangan menganggapnya terlalu serius. Petik 2 Sejarah umat manusia hanya dapat ditelusuri kembali ke zaman dahulu kala. Adapun era sunyi, hanya ada beberapa diagram primitif yang tidak bisa dipahami orang. Mereka hanya bisa mencoba menyimpulkan hal-hal berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Namun, setiap orang menyimpulkan hal yang berbeda. Diagram-diagram itu sulit dipahami. Jadi, ada banyak legenda dari era yang sunyi, tetapi kebenarannya tidak dapat dikonfirmasi. Itu bahkan lebih benar dari era kekacauan utama yang terjadi lebih jauh di masa lalu. Dengan demikian, banyak legenda hanya diperlakukan sebagai cerita untuk didengar. Tidak perlu menganggap mereka terlalu serius. Tidak heran aku tidak menemukan satupun iblis laut ketika saya menyeberangi lautan iblis. Sepertinya saya tidak mengalami gelombang itu, kata Su Zik Siong. Luo Chang Wu mengangguk. Keberuntunganmu bagus. Karena kabut di atas laut iblis, jika Anda melakukan perjalanan terlalu cepat, itu akan menyebabkan gesekan yang melemahkan rune dari kapal terbang. Dengan demikian, perjalanan antara domain bintang surgawi dan domain pembengkakan surgawi melalui laut iblis akan membutuhkan setidaknya 20 hari. Biasanya saat menyeberang, terutama saat melintasi tengah, Anda akan menghadapi beberapa gelombang serangan, bahkan mungkin puluhan. Hanya beberapa kekuatan yang memiliki ahli dengan tanda darah untuk mengusir iblis laut itu. Yang lain harus menanggung serangan, dan terutama saat melintasi pusat, itu akan dengan mudah mengganggu iblis laut dalam. Setelah pertarungan dimulai, kemungkinan besar Anda akan menemukan diri Anda terkubur di dalam laut iblis. Bagi Anda untuk menyeberangi lautan iblis sendirian, keberuntungan Anda benar-benar menantang surga. Bahkan sekarang, aku merasa sulit untuk percaya. Mendengar itu, Long Chen tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, sebuah pemikiran yang sangat kurang ajar muncul di dalam dirinya. Dia merasa seperti laut iblis adalah tempat yang bagus. Keluarga Luo terletak di dalam jajaran pegunungan batu. Pedang batu seperti hutan, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Tempat ini hampir tampak agak sepi. Long Chen hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dengan kedatangan Long Chen, para ahli yang tak terhitung jumlahnya datang untuk menyambut mereka. Bagaimanapun, pil obat Long Chen telah sangat membantu mereka pada saat dibutuhkan. Keluarga Luo secara alami akan menyambutnya dengan hangat. Tiba-tiba, tepat ketika dia turun dari kapal terbang, sebuah suara yang terpisah dan kuat terdengar seolah-olah turun dari atas sembilan langit. Bawa dia ke tangga surgawi yang mengasah. Bab 3214 siapa yang lebih sombong? Suara itu tidak keras atau marah, namun mengandung kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan Long Chen merasakan jantungnya berdebar kencang saat mendengarnya. Hanya dari suara ini, Long Chen bisa merasakan kebanggaan dan keras kepala di dalam tulang pembicara. Hanya suaranya saja yang membuat hatinya jatuh. Dia mirip dengan Long Chen di beberapa daerah. Orang ini tidak akan pernah mengubah hal-hal yang telah dia putuskan, dia juga tidak akan pernah merasa menyesal atas hal-hal yang telah dia lakukan. Akibatnya, itu mungkin akan menjadi bentrokan dua poin tajam. Long Chen datang untuk menyelidiki ibunya, tetapi hanya suara ini yang membuatnya merasa itu akan jauh lebih sulit daripada yang dia duga. Adapun Luo Changwu dan anggota keluarga Luo lainnya, ketika mereka mendengar suara menyebutkan tangga surgawi yang mengasah, semua ekspresi mereka berubah. Tapi tidak ada satu orang pun yang berani menentangnya. Kepala keluarga, Long Chen baru saja menginjakan kaki ke alam empat puncak, kata Luo Changwu ragu-ragu. Namun, tidak ada tanggapan yang datang. Jelas, kepala keluarga telah memutuskan masalah ini, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah beberapa saat, tidak melihat jawaban, Luo Changwu menghela nafas dan menoleh ke Long Chen untuk meminta maaf. Long Chen, mungkin kamu seharusnya tidak datang. Mengapa Anda tidak kembali dan kembali ketika Anda telah mencapai alam dewa surgawi? Apa? Apakah Honing Heavenly Staircase itu gunung pisau atau penggorengan? Tanya Long Chen. Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi tangga surgawi mengasah adalah tempat percobaan keluarga Luo kami. Ada 99 langkah di atasnya, dan itu adalah sisa-sisa dari zaman kuno. 49 langkah pertama adalah untuk murid empat puncak, sedangkan 49 langkah teratas adalah untuk dewa surgawi. Bakat saya terbatas, dan saya hanya mencapai langkah ke-79. Setelah itu, saya tidak pernah mencoba lagi. Dalam sejarah keluarga Luo baru-baru ini, hanya kepala keluarga yang berhasil menaiki semua 99 langkah, dan dia melakukannya di alam puncak empat akhir. Untuk memilikimu, seseorang yang baru saja maju ke alam empat puncak, juga menaiki tangga surgawi yang mengasah. Itu benar-benar sulit, kata Luo Changwu dengan susah payah. Lagi pula, dalam begitu banyak generasi keluarga Luo, hanya satu sosok menakutkan yang muncul, dan sekarang dia menggunakan dirinya sendiri sebagai standar. Tidak, harus dikatakan bahwa dia meminta standar yang lebih tinggi dari Long Chen. Namun, Luo Zichuan memiliki otoritas mutlak dalam keluarga Luo. Tidak ada yang bisa mempertanyakan perintahnya, bahkan Luo Changwu, putranya sendiri. Di sisi lain, Long Chen telah sangat membantu keluarga Luo. Luo pada saat dibutuhkan dan dipandang sangat penting oleh keluarga Luo. Bagi mereka untuk memperlakukannya seperti ini agak tidak dapat diterima. Luo Changwu tidak dapat memahami apa yang dipikirkan ayahnya. Karena kepala keluarga menginginkannya, bukankah itu berarti aku takut jika aku tidak pergi? Jika kepala keluarga bisa memanjatnya, yah, sementara saya secara alami tidak bisa bersaing dengan kepala keluarga, saya setidaknya memiliki keberanian untuk mencoba, kata Long Chen. Mengetahui bahwa ini adalah cobaan yang telah ditetapkan kakeknya untuknya, Long Chen merasakan kemarahan yang lebih besar untuknya. Dia sudah memberi keluarga Luo begitu banyak manfaat. Bahkan jika keluarga Luo sombong dan tidak perlu menjilatnya, tampaknya mereka tidak memenuhi syarat untuk berdiri di udara dengannya, bukan? Jika bukan karena ibunya, apakah dia harus menderita keluhan ini? Mereka ingin mengujinya, kemudian datang. Long Chen juga sangat bangga dan sombong. Luo Zichuan menggunakan jalannya sendiri untuk menguji Long Chen, jadi bagaimana dia bisa mundur? Perasaan yang Long Chen dapatkan dari Luo Zichuan adalah bahwa dia sangat sombong. Meskipun Long Chen telah membantu keluarga Luo, jika Long Chen ingin berbicara dengannya, dia harus memiliki kualifikasi yang tepat. Dan kualifikasi itu baginya untuk naik ke tangga surgawi yang mengasah. Karena ada orang yang tidak masuk akal di dunia ini membuat Long Chen marah. Baiklah, dia akan menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak kekurangan kesombongan yang sama. Luo Changwu juga melihat bahwa meskipun Long Chen tersenyum, dia agak marah. Justru itulah yang paling dia takuti. Tangga surgawi yang mengasah bukanlah sesuatu yang bisa didaki secara paksa. Jika seseorang tidak bisa mengenali batas mereka dan memaksanya, mereka akan mati. Tidak diketahui berapa banyak jenius surgawi arogan dari keluarga Luo yang meninggal saat menaiki tangga surgawi mengasah. Jika Long Chen kehilangan nyawanya di sini setelah melampaui batasnya, bukankah keluarga Luo akan menjadi bahan tertawaan dunia? Dia tidak mengerti mengapa ayahnya melakukan ini, tetapi Luo Zichuan tidak pernah menjelaskan tindakannya. Dari atas ke bawah, semua anggota keluarga Luo hanya harus mematuhinya. Luo Changwu melihat kemarahan Long Chen dan tidak bisa menahan perasaan sangat tidak berdaya. Jika dia mencoba menasihati Long Chen sekarang, itu malah akan dianggap meremehkannya, membuat Long Chen ingin lebih pamer. Lagi pula, di usia yang begitu muda, mereka sangat peduli untuk dipandang rendah. Kalau begitu ayo pergi, saya harap Anda bisa tetap tenang. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, jangan paksakan. Itu sangat berbahaya. Luo Changwu menepuk bahu Long Chen. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengungkapkan pendapatnya dengan bijaksana. Junior mengerti. Saya menghargai hidup saya lebih dari siapapun. Saya tidak akan kehilangannya untuk apa-apa, kata Long Chen. Pamannya ini setidaknya tidak buruk. Dia tidak terlalu sombong seperti kakeknya. Mendengar itu, Luo Changwu sedikit lebih tenang. Jika Long Chen benar-benar dapat memahami cara mundur ketika dia perlu, itu akan sangat bagus. Bai Xiaole dan yang lainnya dihadiri oleh orang lain dari keluarga Luo. Hanya Long Chen yang mengikuti Luo Changwu melewati lapisan pohon batu di belakang. Ekspresi Luo Changwu muram, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Long Chen tersenyum. Senior, tidak perlu khawatir. Luo Changwu menggelengkan kepalanya. Pikiran kepala keluarga hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Bahkan sebagai putranya, seperti kakak laki-laki saya, saya tidak pernah tahu apa yang dia pikirkan. Sejak kami masih muda, kami hanya bisa mendengarkan perintahnya. Hanya adik perempuan. Luo Changwu tiba-tiba menutup mulutnya, ekspresi kesakitan muncul di matanya. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dia tahu bahwa adik perempuan juniornya ini adalah ibunya. Long Chen ingin bertanya lebih banyak tentang dia. Dia sangat ingin memberitahunya bahwa dia adalah putra adik perempuannya. Namun, dia tidak bisa. Paling tidak, dia masih belum bisa meletakkan semua kartunya di atas meja. Dia ingin bertanya di mana ibunya dan bertemu kembali dengan ayahnya terlebih dahulu. Adapun keluhan antara ibunya dan keluarga Luo, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kekuatan bela diri, juga bukan sesuatu yang bisa dia selesaikan. Kepala keluarga ini terlalu keras kepala, sangat keras kepala sehingga orang lain tidak bisa bernapas. Jelas, Luo Changwu penuh hormat dan hormat padanya, dan meskipun dia tidak menyetujui metode ayahnya, dia tidak berdaya untuk mengubah apapun. Keluarga Luo mendiami pegunungan batu ini. Ada hutan batu dengan gua-gua di sekelilingnya untuk ditanami oleh orang-orang keluarga Luo. Dalam perjalanan, Long Chen memperhatikan bahwa wilayah keluarga Luo bahkan lebih besar dari yang dia duga. Namun, keluarga sebesar itu tidak memiliki banyak orang. Itu adalah tanah yang sangat besar, dengan sedikit orang. Dia tahu bahwa karena trik keluarga Chu, mayoritas pasukan keluarga Luo didistribusikan ke medan perang lainnya. Dalam waktu kurang dari satu jam, saat Long Chen berjalan, pohon-pohon batu di hadapannya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi sampai dia melihat tebing batu mengjulang ke awan. Melihat dari kejauhan, dia melihat awan mengelilingi pinggang gunung. Itu memberikan perasaan yang agung dan berat. Melihatnya saja sudah membuat jiwanya bergejolak. Di kaki gunung ada tangga batu, dan setiap anak tangga tingginya beberapa meter. Seolah-olah langkah itu untuk raksasa. Ini adalah tangga surgawi yang mengasah. Kepala keluarga berada di atas. Hati-hati, terkadang mundur adalah pilihan paling bijaksana, kata Luo Chang Wu, sekali lagi menepuk bahu Long Chen sebelum pergi. Long Chen berdiri di bagian bawah tangga batu. Menatap ke jalan yang menuju ke luar pakaian, dia merasakan sepasang mata mengawasinya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kakinya untuk memulai pendakian. Bab 3215 Uji Coba Asah Begitu Long Chen melangkah ke tangga pertama, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di seluruh tangga. Itu seperti mercusuar yang mengarah langsung ke langit. Pada saat ini, Long Chen merasakan energi tak terlihat menekannya dan dia melengkungkan bibirnya. Kembali pada hari itu, dia telah menaiki tangga surga Neterward. Sekarang dia sedang menaiki tangga surgawi mengasah. Long Chen mengambil langkah raksasa, menaiki tangga satu per satu. Seperti yang diharapkan, tekanan tumbuh semakin tinggi dia naik. Namun, ini bukan apa-apa bagi Long Chen, dan dia memanjat sesuai dengan tempo tertentu. Hanya di tangga ke-30 dia benar-benar merasakan tekanan. Tekanan itu tidak bisa dikatakan berat baginya. Di tangga ke-40, dia merasakan energi tak kasat mata mulai menekan keinginannya. Kehendak adalah dasar dari hati Dao, dan tempat ini seharusnya menjadi tempat untuk meredam keinginan. Long Chen tidak bisa menahan senyum. Dia telah keluar dari kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di dunia abadi setelah mendaki gunung mayat. Tidak ada yang bisa menggoyahkan keinginannya, bahkan langit pun tidak. Ketika Long Chen mencapai langkah ke-50, ruang berputar di sekelilingnya. Tekanan besar menekannya seperti dia tiba-tiba membawa gunung di punggungnya. Luo Changwu telah mengatakan bahwa 49 langkah pertama adalah untuk murid empat puncak, sedangkan langkah terakhir adalah untuk dewa surgawi. Seperti yang diharapkan, pada langkah ke-5, Long Chen memiliki perasaan yang berbeda. Tekanan pada dirinya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Itu tidak hanya menargetkan kehendak tetapi juga tubuh fisik. Saat dia menekan maju, tekanan hanya tumbuh. Tapi Long Chen masih tidak merasa itu terlalu berlebihan. Untuk dewa surgawi biasa, tubuh fisik mereka akan mencapai batasnya. Tetapi untuk tubuh fisik Long Chen, itu masih tidak dapat menimbulkan ancaman. Pada langkah ke-60, tekanan tumbuh eksplosif sekali lagi. Dan pada langkah ke-70, darah esensinya tanpa sadar dipercepat. Darahnya secara naluriah bersirkulasi untuk menahan tekanan. Langkah ke-70 sudah cukup untuk menghancurkan dewa surgawi biasa. Itu telah melampaui tingkat toleransi mayoritas dewa surgawi. Pada langkah ke-79, Long Chen merasakan kekuatan sobek yang kuat. Itu seperti tangan tak terlihat yang mencoba menariknya. Langkah ini adalah batas Luo Changwu. Long Chen tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Pamannya ini tidak boleh berspesialisasi dalam tubuh fisik. Jika tidak dengan keinginannya, dia pasti bisa maju lebih jauh. Pada langkah ke-80, tubuh Long Chen secara naluriah membungkuk. Dia merasa ruang di atasnya telah dibatasi, membuatnya tidak bisa berdiri tegak. Dengan mendengus, Long Chen memaksa tubuhnya ke atas. Langkah batu bergemuruh dan rune meledak. Pada saat ini, Long Chen merasa seolah-olah dia sedang mencoba mengangkat bintang. Seluruh tubuhnya mulai sedikit sakit. Sebenarnya, dia tidak perlu melakukan ini. Selama dia membungkuk, dia tidak perlu menanggung banyak tekanan ini. Namun, harga diri Long Chen menolak untuk membiarkannya menundukkan kepalanya. Itu akan menjadi konsesi, tampilan ketidakberdayaan. Itu sudah semacam kegagalan, terutama di tangga surgawi mengasah ketika seseorang mengawasinya. Lebih jauh lagi, dia memiliki perasaan bahwa jika dia menundukkan kepalanya, dia tidak akan bisa mencapai puncaknya. Satu konsesi menyebabkan konsesi lebih lanjut sampai tidak ada lagi tempat untuk pergi. Langkah ke-81 menyebabkan tekanan meningkat sekali lagi. Pada langkah ke-85, api surgawinya secara otomatis menyala. Setelah itu, pada langkah ke-89, dia merasakan kekuatan besar menerjangnya, dan itu seperti dia berada di dalam aliran ruang yang kacau, dengan tubuhnya terkoyak. Saat berikutnya, sisik naga emas muncul di atas tubuhnya, dan teriakan naga bergema di seluruh langit dan bumi. Kidarah liar membentuk pilar cahaya keemasan yang menyebarkan awan dan mengubah warna dunia. Pada saat itu, semua wilayah keluarga Luo bergidik. Qin Feng, Bai Xiaole, dan Su Zixiong ditemani oleh ahli keluarga Luo dan minum teh ketika mereka mendengar naga itu menangis. Mereka kemudian melihat cahaya keemasan membelah awan di kejauhan dan melompat kaget. Ekspresi Qin Feng berubah. Tidak perlu panik, Long Chen sedang mengisi asah tangga surgawi. Dia pasti harus menggunakan kekuatan penuhnya, kata Luo Changwu. Ini bukan hasil dari seseorang yang melawan Long Chen dan memaksanya habis-habisan. Sebenarnya, sementara Luo Changwu telah kembali untuk menemani Qin Feng dan yang lainnya dan mengucapkan kata-kata seperti itu, semua perhatiannya tertuju pada tangga surgawi yang mengasah. Tempat itu, para ahli keluarga Luo menatap ketinggian itu dengan kaget. Iya, dia sudah mencapai langkah ke-90, kata Luo Changwu. Dia juga kaget, dia tidak menyangka Long Chen sampai di sana begitu cepat. Namun, semakin cepat Anda pergi, semakin besar tekanan pada akhirnya. Sembilan langkah terakhir khususnya adalah langkah mengasah yang sebenarnya. Pada saat yang sama Luo Changwu terkejut, dia juga khawatir. Langkah ke-90, dia sangat kuat. Pakar keluarga Luo tidak berani mempercayainya. Semua orang tahu bahwa selain kepala keluarga, tidak ada seorang pun di keluarga Luo yang telah mencapai langkah ke-90. Di sisi lain, beberapa orang berhasil mencapai langkah ke-89, tetapi pada langkah ke-90, tekanan akan menjadi banjir yang mengamuk. Banyak orang telah mencoba melawan banjir itu hanya untuk hanyut, terbunuh tanpa bekas. Di sisi lain, Luo Bing, Luo Sue, Luo Ning, Luo Qing, dan mereka yang akrab dengan Long Chen tidak merasa terlalu terkejut. Mereka dipenuhi dengan antisipasi sebagai gantinya. Mereka secara pribadi telah melihat seberapa kuat Long Chen, jadi mereka benar-benar merasa dia maha kuasa. Mereka semua berharap Long Chen dapat mencapai puncaknya. Sama seperti keluarga Luo dikejutkan oleh tampilan Long Chen, Long Chen menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdiri di anak tangga ke-90, dia merasakan banjir yang mengamuk menerjangnya. Jiwanya sakit seolah-olah ada batu asah yang menggilingnya. Apalagi, banjir itu sebenarnya mampu bergerak di sekujur tubuhnya. Rasanya seperti jutaan lalat menggerus potongan-potongan tubuhnya. Sekarang, Long Chen mengerti dari mana nama tangga surgawi mengasah berasal. Beberapa langkah pertama menguji bakat seseorang. Itu adalah langkah-langkah selanjutnya yang merupakan awal sebenarnya dari mengasah. Ki, darah, daging, urat, tulang, jiwa, pikiran, kehendak. Apakah bagian itu berbentuk atau tidak berbentuk, itu sedang digiling. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Tidak mengherankan bahwa hanya kepala keluarga yang pernah berhasil menaiki tangga surgawi yang mengasah. Rasa sakit seperti itu tidak tertahankan. Masih ada sembilan langkah. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, mengatupkan giginya, dan mengangkat kakinya ke langkah berikutnya. Bab 3216 Raja Abadi Sichuan Ketika Long Chen melangkah ke tangga ke-91, dia merasakan langit dan bumi berputar di sekelilingnya, dan bahkan pemandangan di sekitarnya menghilang dari pandangan. Segala sesuatu di sekitarnya berada dalam kekacauan. Dia merasakan angin liar dan kilatan petir. Ini adalah energi surgawi dao. Long Chen tidak mengharapkan ini. Tangga surgawi mengasah sebenarnya mengendalikan energi surgawi dao. Kekuatan surgawinya tidak kalah dengan kesengsaraan surgawinya sendiri. Lebih jauh lagi, kekuatan surgawi ini merobek tubuhnya, mengerus keinginannya dan merusak jiwanya, mencoba membuatnya mengaku kalah. Saat dia menginjakan kaki di tangga ini, dia merasa seolah-olah dia telah menjadi transparan. Kekuatan asing menembus tubuhnya, sementara daging dan jiwanya mengalami penggilingan yang menyakitkan. Semakin dia melawan, semakin besar kekuatan itu. Namun, keinginan Long Chen tegas. Dia mengabaikan rasa sakit ini dan terus mendaki. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tangga surgawi yang mengasah bergidik. Seolah-olah dunia bergoyang dengan itu. Di kejauhan, para ahli keluarga Luo menyaksikan dengan gugup. Tangga ke-95 Luo Sue mengepalkan tinjunya dengan erat. Long Chen telah melangkah sejauh ini. Dia hanya sedikit menjauh dari atas. Sisik naga Long Chen sekarang bersinar. Gelombang naga mungkin datang dari mereka, dan raungan naga terdengar, bercampur dengan auman Tau Surgawi. Pada titik tertentu, awan hitam bergolak dengan kilat telah muncul di langit. Kekuatan surga mengguncang jiwa orang. Saya mendengar bahwa mulai dari langkah ke-90, Tau Surgawi menjadi batu asah yang menggiling dan memoles Anda, memungkinkan Anda untuk melepaskan ketajaman Anda. Sayangnya, selain kepala keluarga, tidak ada orang lain yang sampai di sana. Kepala keluarga juga tidak pernah menyebutkan apa yang terjadi di tangga surgawi yang mengasah, kata salah satu tetua keluarga Luo. Hanya ketika Long Chen mencapai level itu, mereka mengerti bahwa mengasah yang sebenarnya dimulai dengan langkah terakhir-terakhir. Adapun mereka, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk melakukan kontak dengan mengasah itu. Di depan kekuatan surgawi itu, orang harus membungkuk dan meringkuk. Siapa yang berani melawan surga? Bahkan jika Anda punya nyali, Anda membutuhkan tubuh fisik yang cukup kuat. Lagi pula, Anda bisa memiliki nyali tetapi bukan kondisi untuk mendukungnya. Tepat ketika para ahli keluarga Luo sedang mendiskusikannya, Long Chen sekali lagi mendesak maju, memanjat dua langkah sekaligus dan mencapai tangga ke-97. Saat itu, pemandangan berubah sekali lagi. Di depan Long Chen muncul air terjun yang menerpanya. Tubuh Long Chen bergetar saat air terjun ini mengandung kekuatan 10 ribu tau. Jejak darah mulai keluar dari sisik naganya. Tangga surgawi yang mengasah ini benar-benar sesuatu yang bagus. Long Chen terkejut ketika dia merasakan kekuatan ini. Seperti yang diharapkan, setiap kekuatan besar memiliki hartanya sendiri. Tidak ada cara untuk memperkirakan nilai benda suci ini. Jika dia datang ke sini lebih awal, maka kesengsaraan terakhirnya mungkin tidak begitu berbahaya. Item ini adalah hal terbaik untuk meredam keinginan seseorang. Itu bisa dianggap sebagai salah satu jalan tercepat untuk membuat seseorang lebih kuat. Ledakan Pada langkah ke-98, kilat jatuh di tubuh Long Chen, dan kekuatan besar muncul di seluruh sisiknya. Pada saat ini, ruang mulai memadat, waktu menjadi lambat, dan suara menjadi fana. Long Chen bisa mendengar tulangnya berderit. Apakah itu tekanan pikiran atau daging? Itu berlipat ganda. Tanpa armor pertempuran naga emas, tubuhnya mungkin akan ratas. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan melangkah menuju langkah ke-99. Long Chen mendengus. Ruang di atasnya runtuh, dan dia hampir hancur. Sekarang seolah-olah seluruh kosmos berada di atas kepalanya, mencoba menghancurkannya dan mengambil nyawanya. Long Chen mengerutkan kening dan meraung. Rambutnya terbang tertiup angin liar saat semua kekuatannya meletus. Retakan muncul di ruang di atasnya. Ledakan Pada saat ini, kekosongan meledak berubah menjadi fragment ruang waktu. Long Chen kemudian batuk seteguk darah, retakan menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu, tekanannya hilang, dan Long Chen melihat ke belakangnya, tersenyum. Dia akhirnya berhasil. Kesuksesan. Bai Xiaolei bersorak, Luo Bing, Luo Suei, dan yang lainnya juga berteriak dengan penuh semangat. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya naik ke tangga surgawi yang mengasah. Long Chen tidak mengecewakan mereka. Di atas, Long Chen melihat tangga lain, mengejutkannya. Apakah ada lebih banyak? Namun, ketika dia menginjakan kaki di atasnya, dia menemukan bahwa itu tidak lebih dari tangga biasa. Itu berlanjut ke rumah batu. Di dalam puncak gunung yang tandus ini, hanya ada satu gubuk batu yang sangat sederhana. Ada prasasti batu di depannya dengan berbagai senjata ditikam ke dalamnya. Hanya gagangnya yang terbuka, jadi tidak mungkin untuk mengetahui jenis senjata apa itu. Ada juga sosok yang duduk di atas prasasti. Punggungnya menghadap Long Chen, lurus seperti lembing. Rambutnya mencapai bahu, dan setiap halainya lurus sempurna seperti kawat baja. Dia seperti gunung, tak tergoyahkan. Dia adalah kepala keluarga-keluarga Luo, orang yang telah menyelamatkan keluarga Luo dari krisis. Dia adalah satu-satunya penguasa tertinggi keluarga Luo, sosok legendaris, Luo Sichuan. Menatap punggungnya, Long Chen merasakan jantungnya berdegup kencang. Meskipun orang ini tidak melepaskan aura apapun, dia memberi Long Chen rasa tekanan yang bahkan lebih besar dari apa yang dia rasakan dari En Puda. Dia tidak tahu apakah itu karena orang ini adalah kakeknya, membuatnya gugup. Hanya melalui mulutnya dia bisa mengetahui keberadaan ibunya. Kamu seharusnya tidak datang. Luo Sichuan berbicara, suaranya datar dan dingin. Itu tidak menyendiri dan tidak berhubungan dengan kenyataan, tetapi masih memberikan perasaan yang membuat orang lain tidak berani menentangnya. Seolah-olah suaranya adalah dekrit surgawi yang tidak dapat ditentang. Kenapa tidak, Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menjaga suaranya tetap tenang. Luo Sichuan perlahan berbalik dan Long Chen akhirnya melihat wajahnya. Dia tampak berusia empat puluhan dan sangat tampan. Pria paling tampan yang pernah ditemui Long Chen adalah Tuan Muda Changchuan, tetapi Luo Sichuan ini sama sekali tidak kalah dengannya. Hal yang paling tak terlupakan tentang dia adalah sepasang mata ungu. Mereka seperti batu kecubung, dan cahaya surgawi hadir jauh di dalam mata itu. Seolah-olah bintang mengalir di dalamnya. Ketika mata itu menatapnya, tubuh Long Chen bergidik. Dia merasa semua rahasianya terungkap di depan mereka. Mata ini bisa melihat melalui hati dan jiwa seseorang. Oleh karena itu, Long Chen menjadi sedingin es. Seolah-olah dia ditelanjangi dan dilemparkan ke tanah es dan salju. Mata Luo Sichuan mengandung niat membunuh yang gelap. Dia berkata, karena aku akan membunuhmu. Orang luar tidak dapat diizinkan untuk menodai garis keturunan keluarga Luo. Petik 2 Bab 3217 kemarahan meledak. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah Luo Sichuan mencoba menipu informasi darinya atau tidak. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan senior. Mata ungu Luo Sichuan bersinar. Dia menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, begitu darah orang luar menodainya, bahkan kebanggaan ras darah violetku hilang. Anda benar-benar mengecewakan saya. Meskipun tidak masalah apakah Anda membuat saya bahagia atau mengecewakan saya, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian Anda dalam kedua kasus tersebut. Namun, bagi Anda untuk menjadi seperti pengecut, itu benar-benar menjijikkan. Itu membuktikan bahwa keputusan saya benar. Long Chen mengamuk, apa yang kamu bicarakan? Kata-kata Luo Sichuan memicu kemarahan Long Chen. Jika bukan karena ibunya, apakah dia harus menderita keluhan seperti itu? Untuk ibunya, dia hanya bisa bertahan. Tapi sekarang dia merasa martabatnya diinjak-injak, dan dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Menghadapi kemarahan Long Chen, Luo Sichuan dengan dingin berkata, Ketika Canggu pergi menemuimu, dia membawa kembali batu giyok fotografimu, dan aku langsung mengenalimu. Tatapan keras kepala itu praktis identik dengan tatapan ibumu. Semua yang kamu lakukan hanya untuk mencari ibumu. Anda benar-benar naik ke dunia abadi. Anda seharusnya terus bertahan sampai Anda menjadi raja abadi. Mungkin dengan merajalela di daerah lain, Anda bisa melihat cukup banyak untuk menemukan ibumu. Sayangnya, anak muda benar-benar anak muda. Mereka suka mengambil jalan pintas dan mengambil risiko, tanpa menyadari betapa dahsyatnya konsekuensi dari kegagalan. Saya, Luo Sichuan, telah membunuh banyak orang dalam hidup saya, dan sekarang saya benar-benar harus membunuh cucu saya sendiri. Hanya memikirkannya, bukankah menurutmu itu ironis? Long Chen terguncang. Jadi Luo Sichuan sudah lama melihat identitasnya. Long Chen sebenarnya menganggap dirinya pintar dengan datang ke sini untuk melihat apakah dia bisa mengeruk sesuatu tentang ibunya, tetapi dia terlalu naif. Jika kamu tahu bahwa aku adalah cucumu, mengapa kamu ingin membunuhku? Mengapa Anda memenjarakan ibu saya? Apakah kamu bahkan manusia? Setelah menyadari ini, mata Long Chen memerah dan dia meraum marah. Memikirkan bagaimana ibunya pernah dipenjara di tanah es itu, Long Chen merasa seperti pisau menikamnya. Dia berjalan di jalan yang salah. Secara alami, dia harus bertanggung jawab atas kegagalannya sendiri, kata Luo Sichuan dengan dingin. Omong kosong, apakah memilih kekasihmu sendiri sesuatu yang salah? Petik 2 Luo Sichuan masih sangat tenang di depan kemarahan Long Chen. Dia dengan acu-ta'acu berkata, dia berasal dari garis keturunan keluarga Luo, dan dia memiliki satu-satunya potensi untuk membangkitkan garis keturunan kuno. Maka anaknya pasti akan mewarisi garis keturunan leluhur ras darah falet. Itu sebabnya dia harus menikah di dalam keluarga, untuk kebangkitan ras darah falet, untuk mewariskan warisan yang hilang ini. Logika sialan apa itu? Anda pikir ibu saya adalah alat untuk berkembang biak. Beberapa ciptawar menawar untuk kebangkitan beberapa ras yang hilang. Betapa sombongnya? Kamu tidak lebih dari seorang munafik yang sok suci. Mengutuk Long Chen. Dia marah karena marah. Bagaimana mungkin ayah seperti itu ada di dunia ini? Luo Zichuan dengan dingin berkata, setiap orang memiliki tanggung jawab mereka sendiri di dunia ini. Ibumu adalah satu-satunya harapan dari kebangkitan ras darah falet, dan dia tahu apa yang dia bawa di pundaknya. Namun, keinginannya telah membuat jutaan nyawa keluarga dalam bahaya. Tahukah Anda bahwa kedamaian dunia abadi akan segera hancur? Apakah Anda tahu bahwa harga dari tindakannya adalah nyawa keluarga Luo yang tak terhitung jumlahnya? Apakah Anda tahu bahwa dia memiliki tubuh suci yang dibatasi oleh Tao Surgawi? Dia hanya bisa memiliki satu anak dalam hidup ini. Dengan kata lain, jika dia menginginkan anak kedua, Anda harus mati. Jadi aku hanya bisa membunuhmu. Ini untuk keluarga Luo. Tidak masalah jika Anda membenci saya atau mengutuk saya. Bahkan jika aku harus membawa nama buruk untuk selamanya, aku akan tetap membunuhmu. Raja Abadi Zichuan, mungkin juga Zichuan yang menyebalkan. Anda tidak memiliki kemampuan, jadi Anda menyerahkan beban itu kepada anak Anda sendiri. Meskipun saya tidak lebih dari seorang pendatang baru di dunia abadi, saya tahu bahwa saya akan menanggung beban saya sendiri. Jika saya tidak bisa, saya tidak akan memaksa orang lain untuk membawanya. Hidup dan mati sampai ke langit. Jadi mengorbankan orang lain untuk keuntungan Anda sendiri adalah gaya keluarga Luo Anda. Aku meludahimu. Jika Anda ingin membunuh saya, maka datanglah. Mari kita lihat bagaimana kamu membunuhku hari ini. Keyakinan saya dalam hidup adalah memandang rendah kematian, berjuang sampai mati melawan siapapun yang mencoba menekan saya. Datang. Aku tidak akan mengasihanimu hanya karena kau kakekku. Longchen meraung dan pedang hitamnya muncul di tangannya. Dia mengarahkannya ke Luo Zichuan. Bahkan jika dia menghadapi Raja Dunia, bahkan jika itu adalah kakeknya sendiri, keinginannya untuk bertarung masih meluap. Kemarahannya tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi dia hanya bisa melawan. Kehidupan dan kematian keluarga Luo tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya peduli pada ibunya. Keluarga raksasa seperti ini di dunia abadi tidak memiliki emosi keluarga untuk dibicarakan. Longchen tidak memiliki rasa memiliki di tempat ini atau dimanapun di dunia abadi. Orang-orang di sini tidak memiliki banyak emosi keluarga, dan apa yang mereka miliki adalah rasa untung. Demi keuntungan, mereka bisa mengorbankan apa saja. Itu adalah hal yang paling tidak dapat diterima untuk Longchen. Luo Zichuan menganggup dengan pedang Longchen menunjuk ke arahnya. Tidak buruk. Anda memang memiliki beberapa tulang punggung keluarga Luo. Petik 2. Tulang punggung. Apakah kamu bercanda? Jika keluarga Luo memiliki tulang punggung sama sekali, mereka tidak akan mengorbankan emosi seorang gadis saat berjuang di ambang kematian, Cibir Longchen, meludahi pujian ini. Luo Zichuan tidak membela diri. Dia berdiri dan turun dari prasasti batu. Setelah itu, dia menggosok prasasti, hilang dalam ingatan. Dia bergumam, aku bahkan tidak tahu sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku bertarung. Setiap pedang di sini memiliki ceritanya sendiri. Jika saya langsung membunuh Anda, Anda mungkin tidak mengakui kekalahan bahkan dalam kematian. Karena Anda berada di alam empat puncak, saya akan menekan wilayah saya ke alam empat puncak. Tidak dibutuhkan. Kalau tidak, jika aku membunuhmu dengan satu pukulan, aku tidak akan memiliki wajah untuk melihat ibuku, cibir Long Chen. Mendengar pernyataan ini, Luo Zichuan memandang Long Chen dengan aneh. Setelah beberapa saat, dia berkata, apakah kamu siap untuk mati? Anda salah. Selama saya masih memiliki satu nafas tersisa dalam diri saya, saya tidak akan mengakui kekalahan. Bahkan di depan empuda, aku tidak meringkuk. Adapun Anda, mungkin saya tidak bisa mengalahkan Anda, tetapi Anda tidak bisa membunuh saya, kata Long Chen dengan dingin. Hal yang paling menyakitkan bagi Long Chen adalah jika itu orang lain, dia bisa bertarung menggunakan gaya normalnya, menukar kehidupan dengan kehidupan. Tapi dia tidak bisa melakukannya melawan Luo Zichuan. Jika Luo Zichuan meninggal, apakah ibunya akan memaafkannya? Long Chen ragu-ragu tentang masalah ini. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Luo Zichuan menggelengkan kepalanya. Kau sangat arogan. Sayangnya, kekuatan Anda tidak sesuai dengan kesombongan Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa diri Anda saat ini tidak tertandingi di dunia ini? Aku akan terus terang. Anda tidak lebih dari seekor katak di dasar sumur. Anda belum melihat ahli sejati. Petik 2 Luo Zichuan menekankan tangannya ke Prasasti. Dengan suara ringan, pedang muncul dari Prasasti dan mendarat di tangannya. Nama pedang ini adalah Blood Drinker. Blood Drinker adalah nama dewa pertempuran kuno dari Ras Barbar. Senjata bawahannya semuanya bernama Blood Drinker terlepas dari kualitasnya. Ketika dewa pertempuran itu mati, seluruh cabangnya bertarung sampai mati bersamanya. Pedang Blood Drinker hampir semuanya hilang. Di alam api surgawi, saya kebetulan menemukannya. Meskipun kualitasnya hanya pada level item spirit, itu telah menemani saya di sembilan prefektur dan telah membunuh banyak ahli. Yang lain menyebutnya Blood Drinker Wild Sabre. Adapun saya sendiri, sebelum menjadi Raja Abadi, mereka memanggil saya Saber Liar Zichuan. Persiapkan dirimu. Aku akan menyerang. Melihat pedang ini, Luo Zichuan sepertinya mengingat masa mudanya. Api menyala di matanya. Long Chen mengangkat pedangnya. Esensi, Qi, dan semangatnya berada di puncaknya. Luo Zichuan dengan anggun mengayunkan pedangnya. Itu seperti sambaran petir yang turun dari langit, menebas ke arah Long Chen. Long Chen buru-buru memblokir, hanya agar dia terkejut bahwa dia memblokir omong kosong. Saat sensasi kematian yang intens menyelimutinya, dia secara naluriah memiringkan kepalanya ke belakang. Darah memercik di udara. Bab 3218 perbedaannya. Long Chen terkejut. Baru saja, dia jelas telah memblokirnya. Jadi mengapa dia ketinggalan? Jika dia tidak menghindar dengan cukup cepat, kepalanya pasti sudah jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gerakan aneh seperti itu. Keringat dingin membasahi punggungnya. Serangan itu didasarkan pada prinsip waktu yang aku pahami di alam api surgawi. Meskipun tidak lebih dari goresan paling sederhana dari prinsip itu, itu memungkinkan saya untuk menjadi tak tertandingi di dunia yang sama. Waktu, kecepatan, sudut, dan kekuatan Anda semuanya benar. Sayangnya, Anda tidak mengerti bahwa waktu adalah jalur dao terberat di dunia ini. Alasan mengapa Anda bisa menjadi tak tertandingi di domain pembengkakan surgawi adalah karena musuh Anda tidak berguna, bukan karena Anda begitu kuat. Jika kita lahir di generasi yang sama, kamu akan menjadi salah satu hantu di bawah pedangku, batu loncatan untuk kultifasiku sendiri. Pedang Luo Zichuan diarahkan ke tanah. Dia menatap Longchen seperti seorang kaisar yang memandang seorang petani. Waktu dan ruang adalah dasar dari Tau Surgawi. Hanya seseorang yang dekat dengan Tau Surgawi yang dapat memahaminya. Apakah itu sangat menakjubkan? Cibir Longchen. Longchen menggosok darah dari lehernya. Lukanya langsung sembuh. Tatapannya sedingin es. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli yang sangat menakutkan. Hukum ruang dan waktu. Longchen juga mencoba menyelidiki kedalaman mereka. Namun, dia tidak dekat dengan Tau Surgawi. Dia diusir oleh mereka. Bagaimana dia bisa meneliti mereka? Bukannya dia tidak ingin meneliti mereka, tetapi Tau Surgawi tidak mengizinkannya untuk meneliti mereka. Sekarang masalah ini juga disebutkan, dia semakin marah. Giliranku. Pedang hitam Longchen berubah menjadi sambaran petir hitam yang menyambar Luo Zichuan. Kekuatan spiritualnya yang besar mengunci Luo Zichuan. Saat ini, Luo Zichuan telah menekan basis kultifasinya kerana yang sama dengan Longchen. Longchen bisa langsung menguncinya. Satu-satunya hal yang memuaskan adalah bahwa dengan wilayahnya ditekan, dia masih bisa dikurung oleh kekuatan mental. Dengan kata lain, di alam yang sama, kekuatan mentalnya jauh lebih rendah. Memamerkan kekuatan kasar bukanlah inti dari Saber Dao. Kau lebih mengecewakanku. Luo Zichuan mendengus dan mengayunkan pedangnya sendiri. Ketika pedang Longchen jatuh, dalam satu pertukaran tunggal, dia mendengar delapan tabrakan. Lengannya gemetar. Kekuatannya telah berkurang delapan kali. Awalnya, dia telah mencoba menggunakan kunci energi mental ini untuk memaksa Luo Zichuan melakukan pertukaran langsung. Kemudian dia akan mendapatkan keuntungan, karena dia menggunakan kekuatannya untuk melawan kelemahan lawannya. Namun, ketika pedang mereka bertabrakan, pedang Luo Zichuan bergetar dengan cepat. Kekuatan serangannya berkurang delapan kali, dan dengan mudah diblokir oleh Luo Zichuan. Tiba-tiba, sensasi bahaya memenuhi Longchen. Sisik naga emas muncul di lengan kirinya. Dia buru-buru mengangkat tangannya ke belakang. Sebuah pedang menebas lengannya dari sudut yang aneh, memotongnya sampai ke tulang. Bahkan sisik naga emas tidak dapat memblokir pedang ini. Jika bukan karena tulangnya yang keras, lengannya pasti sudah putus. Rasa bahayamu tidak buruk, tapi kepalamu agak bodoh. Seperti yang kupikirkan, kamu seharusnya tidak berada di dunia ini. Ketika suara dingin Luo Zichuan memasuki telinga Longchen, amarahnya sekali lagi berkobar. Diam! Pedang Longchen menari. Dalam kemarahannya, dia tidak peduli apakah ini kakeknya atau bukan. Dia akan habis-habisan, menyerang dengan cara bunuh diri yang memaksa lawannya untuk menukar cedera dengan cedera. Dia tidak punya pilihan selain pergi habis-habisan. Raja Abadi telah menekan wilayahnya menjadi sama dengan miliknya. Dia bahkan belum menggunakan kidara ungunya, tapi dia masih menekannya. Longchen belum pernah menghadapi kemunduran seperti itu. Jika dia kalah, dia akan dibunuh. Dia tidak mungkin peduli lagi dengan kakeknya ini. Pedangnya bertarung melawan kematian. Tidak ada keterampilan atau ritme. Ini hanya peretasan acak seperti darah keluarga Luo saya telah benar-benar terbuang sia-sia untuk Anda. Petik 2 Pedang Luo Zichuan ringan dan berat. Itu berubah secara khusus untuk melawan setiap gerakan yang dilakukan Longchen. Luo Zichuan dengan mudah membalasnya. Teknik Longchen yang telah memaksa banyak orang untuk memilih antara hidup dan mati seperti permainan anak-anak di depan Luo Zichuan. Pedangnya dengan mudah menyelesaikan serangannya. Serangan mematikan sesekali terkadang menyerang, pada waktu yang sangat tepat sehingga Longchen bahkan tidak bisa berusaha menghindar. Dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk memblokir. Hanya dalam beberapa saat, tubuh Longchen penuh dengan luka. Ledakan. Luo Zichuan tiba-tiba berteriak, dan pedangnya diretas. Longchen memblokir, hanya untuk dikejutkan oleh bagaimana pedang luwes Luo Zichuan tiba-tiba memancarkan kekuatan ledakan. Pedangnya terlepas dari tangannya, dan dia jatuh kembali. Dia tidak tahu apakah itu kebetulan, tetapi arah dia dikirim terbang adalah tangga surgawi yang mengasah. Ketika dia mendarat di atasnya, dia langsung merasakan arus yang mengerikan menimpanya. Longchen jatuh dari tangga, sampai ke kaki gunung. Akhirnya, dia menabrak batu keras di bagian bawah, meninggalkan jejak berbentuk manusia dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Saat itu, pedang juga jatuh dari langit, menusuk batu di sampingnya. Pedang itu adalah pedang hitamnya. Longchen melihat kembali ke asah tangga surgawi. Dia menatap ke dalam awan. Dia merasakan sepasang mata menatap dengan arogan ke arahnya. Mata itu dingin, bukan dengan jijik, tapi apatis. Itu membuatnya semakin marah. Longchen berdiri. Tiba-tiba, dia batuk seteguk darah. Dunia berputar di sekelilingnya, dan dia pingsan begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Di mana tangga surgawi yang mengasah? Tepat ketika Longchen mencapai tangga ke-99 dari tangga surgawi yang mengasah, itu menghilang dari pandangan. Bahkan gunung itu hilang. Itu diselimuti kabut. Bai Xiaoleh berteriak kaget. Tidak jelas. Mungkin kepala keluarga memiliki sesuatu yang ingin dia komunikasikan dengan Longchen yang tidak ingin dilihat orang lain, kata Luo Changwu. Namun, pada saat yang sama, dia merasakan kegelisahan, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, ayahnya yang misterius ini tidak memberitahunya, putranya sendiri, apa yang dia pikirkan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menunggu dengan orang lain. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Longchen bangun. Saat dia tidak sadar, ruang kekacauan utama secara otomatis membantunya pulih. Ketika dia bangun, dia sekali lagi dengan kekuatan penuh. Longchen menarik napas dalam-dalam. Dia menarik pedangnya keluar dari tanah dan meletakkannya di bahunya. Tanpa sepatah kata pun, dia sekali lagi menaiki tangga surgawi yang mengasah. Dia sekali lagi tiba di depan gubuk batu. Luo Zichuan berdiri di samping prasasti batu, sepertinya menunggunya. Luo Zichuan telah menempatkan pedang blood drinker miliknya kembali ke prasasti. Dia menekankan tangannya ke prasasti sekali lagi. Pedang lain melompat ke tangan Luo Zichuan. Pedang itu sebenarnya adalah pedang naga. Tulang naga. Longchen tercengang ketika dia melihat pedang ini. Pedang ini sebenarnya terbuat dari tulang naga. Bab 3219 mengasah. Pedang ini disebut Jie. Jie adalah rune di antara karakter abadi Jiuli generasi kedua. Itu adalah nama naga terbalik. Seekor naga memiliki sembilan putra, semuanya berbeda. Salah satunya adalah anak yang menantang, Jie. Setelah mencapai usia dewasa, Jie memunculkan dua skala terbalik. Jie suka membunuh, dan melahap rasnya sendiri. Jie kejam tapi suka bertingkah seperti orang baik. Jie jahat namun suka menipu orang. Jie adalah jenis jahat di antara naga, dan pedang ini adalah sisa kuno. Meskipun energi surgawinya telah habis, aura pembunuhnya tidak berkurang. Ketika saya mendapatkannya, saya menyukai ketajamannya, dan saya menantang para ahli dari luar domain saya. Dalam sepuluh tahun, tidak ada satu orang pun yang bisa menentang saya. Batu pegangan pedang di belakangku ini adalah kumpulan hidupku. Setiap pedang memiliki ceritanya sendiri. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa kamu tahan. Luo Zichuan memandang Longchen dengan pedang tulang di tangannya. Pedang tulang ini membuatnya berpikir tentang dragon bone Efil Moon. Efil Moon berwarna hitam pekat, tapi pedang tulang ini berwarna putih seperti batu giyok. Pedang tulang ini tampak seperti terkikis di makan usia. Itu kemungkinan besar sangat tua. Tidak peduli seberapa kuat senjatanya, itu tidak bisa lepas dari gangguan waktu. Namun, tulang naga ini sepertinya mengandung roh jahat. Setelah dilepaskan, itu akan melahap jiwa orang. Longchen mengangkat pedangnya sekali lagi. Datang! Luo Zichuan tidak bersikap sopan. Dengan satu langkah, dia tampak berteleportasi, muncul di sisi kiri Longchen. Pedangnya menebas ke arah tulang rusuknya. Sudut itu dihitung dengan sempurna sebagai yang paling sulit untuk dipertahankan Longchen. Ledakan Longchen memiringkan lengannya, secara mengejutkan menggunakan gagang untuk memblokir pedang tulang. Dia dikirim terbang kembali, dan saat dia melakukannya, dia mengayunkan pedangnya ke samping, membidik kepala Luo Zichuan. Luo Zichuan mengangkat pedangnya dan memblokirnya. Kedua belah pihak langsung berpisah. Satu menyerang dengan sempurna, satu bertahan dengan berbahaya. Setelah pertukaran ini, mereka berdua bertukar posisi. Tidak buruk, Anda tidak berpikir begitu kaku tentang hanya menggunakan pisau. Itu bisa dihitung sebagai sedikit peningkatan. Tapi itu tidak akan mengubah nasibmu terbunuh, kata Luo Zichuan, jejak pujian akhirnya muncul di matanya. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi menyerang. Serangannya sederhana, lugas, langsung. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan serangan tunggal seperti itu terhadap Longchen. Longchen tidak menerimanya. Sebagai gantinya, mengambil keuntungan dari panjang pedangnya, dia secara paksa menyerang Luo Zichuan. Dia harus mengambil inisiatif, atau dia akan mati di tangannya. Pedang Luo Zichuan sangat panjang, hampir sangat bodoh. Itu agak canggung untuk digunakan, sampai-sampai itu bisa dianggap sebagai kelemahan yang fatal. Tapi itu juga titik kuatnya. Setiap kali Longchen tidak dapat bertahan, dia bisa memanfaatkan panjangnya untuk menyerang. Ini akan memberinya kesempatan dan memberinya kesempatan untuk bernapas. Namun, salah menilai sedikit saja akan mengeja ajalnya. Dia harus membayar harga yang mengerikan. Awalnya, Longchen berharap Luo Zichuan akan dipaksa mundur. Tapi pedang tulangnya tampak hidup kembali. Seperti naga, itu melewati pedang Longchen dan menembus dadanya. Meskipun sudah bergerak mundur saat pedang tulang menusuk dadanya, Longchen tidak dapat sepenuhnya menghindarinya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan armor skala naganya sebelum tubuhnya tertusuk. Pedang yang fleksibel Ekspresi Longchen berubah. Bila tulang naga ini hampir hidup, itu bisa lunak atau keras. Saat itu menusuknya, dia merasakan sakit yang tajam di seluruh tubuhnya, seolah-olah ada racun yang kuat di atasnya. Hal yang paling mengejutkan dan membuat marah Longchen adalah bahwa di depan Luo Zichuan, kekuatan yang sangat dia banggakan tidak akan pernah bisa dilepaskan. Apakah itu kekuatan astralnya, energi api surgawinya, kekuatan naga emasnya, kekuatan petirnya, energi apinya, tidak ada cara untuk menggunakan salah satu dari mereka. Saat dia melakukannya, memang benar bahwa kekuatannya akan tumbuh secara eksplosif, tetapi pada saat yang sama, kecepatannya akan terpengaruh. Tidak peduli seberapa kuat gerakannya, tidak ada gunanya jika tidak bisa menyerang lawannya. Gerakan Luo Zichuan mengalir sempurna seperti air. Setiap serangannya memaksanya mundur. Seolah-olah mereka sedang bermain catur, dan Luo Zichuan menyerang dengan mantap. Satu langkah yang salah, dan papan Longchen akan runtuh. Pada akhirnya, Longchen selalu dipaksa untuk bermain secara pasif. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanya bisa membeli beberapa nafas. Luo Zichuan terus-menerus menekannya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan gerakan yang lebih besar. Serangan Luo Zichuan terlalu cepat. Bahkan, dia bahkan tidak bisa melepaskan gerakan kecil. Sebagian besar waktu, dia dipaksa untuk bertahan secara pasif. Ini adalah pertama kalinya Longchen bertemu dengan master pedang yang begitu menakutkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa satu pedang pun dapat menunjukkan sejuta transformasi. Setiap bagian dari pedang mengandung kedalaman untuk dimanfaatkan. Dibandingkan dengan Luo Zichuan, dia seperti lokal yang bertarung dengan master keahlian mereka. Mereka tidak berada di level yang sama. Perasaan tidak berdaya inilah yang memicu keputusasaan. Perbedaannya terlalu besar. Longchen adalah juara ganda dari konvensi sembilan prefektur. Dia telah menarik kesengsaraan surgawi yang membunuh banyak ahli. Baginya untuk sekarang menerima pukulan seperti itu, itu seperti palu yang meninggalkan bintang di matanya. Pedang tulang naga itu terkadang seperti naga yang mengaum, dan terkadang seperti ular berbisa yang keluar dari guanya. Serangannya terkadang tajam, namun terkadang kuat. Itu membuat Longchen berdarah. Longchen bertarung dengan nyawanya di telepon, tetapi tidak ada cara baginya untuk melewati pedang. Dia juga tidak bisa sepenuhnya menghentikannya. Ketika Longchen membahas Dao, dia mengatakan bahwa semua teknik memiliki kekurangannya. Jadi, menyerang dengan gaya tanpa gaya adalah pilihan yang tepat. Namun, teknik Luo Zichuan semuanya brilian. Mungkin ada kekurangan, tetapi mereka benar-benar tertutup. Lebih jauh lagi, jika sebuah celah memang muncul hanya untuk secercah, meskipun melihatnya, tidak ada cara baginya untuk memahaminya. Ledakan Longchen berjuang dengan sengit selama satu jam. Mereka bertukar ribuan pukulan. Teknik Luo Zichuan terus mengalir tanpa henti, tidak ada yang berulang. Tiba-tiba, sebuah celah ditangkap oleh Luo Zichuan, dan Longchen sekali lagi dikirim jatuh ke tangga surgawi yang mengasah. Longchen sekali lagi mendarat di bagian bawah. Pedangnya menusuk batu di sampingnya. Dia sekali lagi batuk darah dan pingsan. Setelah mengirimnya ke bawah, Luo Zichuan perlahan memasukkan kembali pedang tulangnya ke prasasti batu. Dia berdiri di sana di puncak, tangannya tergenggam di belakangnya. Mata ungunya menatap kaki gunung, menembus lapisan awan. Dia melihat Longchen yang berdarah dan tidak sadarkan diri. Wajah tampannya benar-benar tanpa ekspresi. Longchen bangun. Melihat jubahnya yang berlumuran darah, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa beruntung dia berharap untuk bertemu dengan yang diharapkan di tangga surgawi yang mengasah. Dia sudah mengenakan beberapa pakaian biasa yang tidak dia pedulikan. Longchen berdiri. Pakaiannya benar-benar berantakan, tapi dia tidak peduli. Dia sekali lagi mengambil pedangnya, mengambil nafas dalam-dalam, dan menaiki tangga surgawi mengasah. Meskipun pakaiannya robek dan penampilannya berlumuran darah, punggungnya masih lurus. Keinginannya masih kuat, langkahnya mantap. Dia berjalan tanpa rasa takut sedikitpun. Namun, bahkan Longchen sendiri sama sekali tidak menyadari bahwa auranya mulai berubah. Itu seperti pisau tumpul yang diasah, memungkinkannya untuk mengungkapkan cahayanya yang tajam. Bab 3220 Pertempuran Yang Adil Saat cahaya pedang melintas seperti kilat, suara gemuruh terdengar dan bahkan kekosongan itu terbelah. Dua pedang terus bersiul, melepaskan Saber Qi yang luar biasa. Longchen bahkan tidak tahu berapa kali dia dikirim jatuh ke tangga surgawi yang mengasah. Setiap kali dia bangkit kembali, Luo Zichuan beralih ke pedang yang berbeda. Setiap pedang memiliki sejarahnya sendiri, kehasannya sendiri, dan tekniknya sendiri. Setiap kali Longchen berpikir bahwa dia memahami gaya, ketika dia kembali, dia menemukan bahwa semua yang dia pegang tentang pedang sebelumnya tidak berguna. Ledakan Longchen melawan badai serangan Luo Zichuan selama enam jam sebelum dikirim ke tangga surgawi mengasah sekali lagi. Dia meninggalkan lubang di bebatuan di bawah lagi. Longchen sangat marah. Dalam tiga pertarungan terakhir, dia akhirnya memahami sesuatu. Meskipun dia masih ditekan, dia bisa bertahan lebih lama dan lebih lama, jadi dia melihat harapan kemenangan. Dalam serangan terakhir itu, dalam pertarungan enam jam, dia telah menyerang enam belas kali, mengambil inisiatif enam belas kali itu. Meskipun melihat harapan, dia masih kalah. Teknik pedang Luo Zichuan benar-benar fana, jadi tidak ada pola untuk dipahami Longchen. Sepertinya tidak ada aturan khusus untuk gerakannya. Setiap gerakan tampaknya datang tanpa peringatan. Hal yang paling menyebalkan bagi Longchen adalah apapun yang dia lakukan, Luo Zichuan menekannya. Begitu dia ditekan, dia mulai menghabiskan kekuatannya, dan setelah kelelahan sampai batas tertentu, dia akan dikirim terbang. Dia seperti orang tenggelam yang dipukuli di dalam air, tidak diberi ruang bernapas. Setiap pertarungan adalah pertarungan yang cemberut. Begitu dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia dikirim terbang. Bahkan sekarang, dia tidak dapat menemukan cara untuk melawan Luo Zichuan dan hanya bisa terus berjuang dengan nyawanya. Juga, dia tidak bisa mengerti bagaimana serangan tempo tinggi yang mengerikan seperti itu tidak melelahkan Luo Zichuan sama sekali. Hal yang paling menyedihkan adalah sejak awal, Luo Zichuan bertarung dengan basis kultivasi alam Forpik. Longchen tidak pernah merasa begitu terkekang dalam hidupnya. Untungnya, keinginannya keras, dan dia menolak untuk mengakui kekalahan. Saat dia melawan Luo Zichuan, dia juga mempelajari tekniknya, menggunakan gerakannya sendiri untuk melawannya. Setelah Longchen pulih, dia mengatupkan giginya dan menaiki tangga sekali lagi. Dia sangat terbiasa dengan itu sehingga dia mencapai puncak hampir dalam sekejap. Begitu dia melihat Luo Zichuan, dia langsung menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kali ini, Luo Zichuan menggunakan pedang emas. Itu adalah pedang melengkung yang jarang terlihat seperti bulan sabit. Tekniknya sekali lagi berubah. Dia tampaknya menjadi satu dengan pedangnya, dan Longchen bahkan tidak mendapatkan satu kesempatan pun untuk melakukan serangan balik. Menghadapi semburan gambar pedang, Longchen bahkan tidak bertahan dua jam sebelum dikirim terbang. Longchen tidak bisa menahan kutukan. Dia pasti telah ditipu. Dia menolak untuk percaya bahwa Luo Zichuan telah menguasai begitu banyak bentuk pedang saat berada di alam empat puncak. Bahkan jika dia bekerja sampai mati, dia tidak bisa menguasai begitu banyak. Semua bentuk pedang itu membutuhkan pelatihan dan pengeboran tanpa akhir untuk dapat mengalir dengan lancar. Bagi Luo Zichuan untuk mengatakan bahwa dia tidak menggertak Longchen, dia benar-benar tidak tahu malu. Meskipun begitu, Longchen mengatupkan giginya dan menyerang kembali. Sekarang, Luo Zichuan telah beralih ke gaya pedang ganda. Akibatnya, Longchen bahkan tidak bisa bertahan satu jam sebelum dikirim terbang lagi. Longchen terkejut. Luo Zichuan praktis adalah monster yang telah membawa Saber Dao ke puncak. Dengan dua pedang di tangannya, sepertinya Longchen bertarung dengan dua orang sekaligus. Longchen benar-benar tidak dapat melawan atau bahkan melihat gerakan lawannya dengan jelas sebelum dirobohkan. Orang lain akan putus asa, tetapi Longchen menyerang kembali. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Longchen dirobohkan berulang kali, tetapi dia selalu menyerang kembali. Luo Zichuan terus berganti bentuk pedang, tetapi Longchen secara bertahap berhasil bertahan lebih lama. Suatu kali, Longchen merasa seperti berada di ambang kelelahan, akan dikirim terbang lagi. Namun, tepat pada saat itu, pori-porinya terbuka, dan sejumlah besar energi kehidupan mengalir ke dalam dirinya dari segala arah. Rasanya seperti seseorang yang tenggelam diberi kesempatan untuk mengintip kepalanya dari air dan mengambil nafas dalam-dalam. Pada saat itu, Longchen hampir berteriak karena emosi. Dia tampaknya telah memahami cara bernapas. Ledakan. Dengan nafas itu, auranya meledak dan bahkan indranya menjadi jernih. Pedangnya kemudian menabrak pedang Luo Zichuan, yang mengakibatkan keduanya gemetar dan mundur beberapa langkah. Longchen memiliki ekspresi bersemangat. Dia merasa seperti di akhirnya memahami sesuatu dan dunia menjadi jelas. Pikirannya telah melalui pembaptisan. Luo Zichuan menggelengkan kepalanya. Butuh waktu selama ini hanya untuk memahami kekuatan langit dan bumi. Kamu adalah orang paling bodoh yang pernah aku temui. Karena Anda telah memahami kekuatan langit dan bumi, saya akhirnya bisa membunuh Anda dengan mudah. Semua upaya untuk membuat Anda memahami kekuatan ini hanya untuk memberi Anda kesempatan untuk bertarung dengan adil. Bunuh aku atau dibunuh olehku. Anda hanya dapat memilih satu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Luo Zichuan menekankan tangannya ke Prasasti Batu lagi. Kemudian bergidik, dan cahaya ungu membubung ke langit. Pada saat ini, teriakan pedang yang menggetarkan surga terdengar. Dan dengan itu, pedang ungu panjang dan kuno muncul di tangan Luo Zichuan. Pedang ini memiliki kiki ungu yang mengelilinginya. Itu bergemuruh, menenggelamkan semua suara dunia lainnya. Selain teriakan pedang, tidak ada suara lain yang terdengar. Sebuah cahaya muncul di mata Luo Zichuan saat dia melihat pedang ini. Dia sepertinya akhirnya keluar dari sarungnya. Dia berkata, nama pedang ini adalah Valet Ferren. Itu adalah senjata surgawi yang ditempa oleh ras darah Valet dengan teknik khusus di zaman kuno. Namun, seni rahasia semacam ini telah lama hilang dengan menurunnya ras darah Valet. Semua pedangku ditemukan sendiri, dan hanya pakis ungu ini yang berbeda. Itu diberikan kepada saya. Pedang inilah yang memberiku kekuatan untuk menarik keluarga Luo keluar dari krisis dan membuatnya mencapai kejayaannya saat ini. Itu juga yang mengaktifkan murid surgawi darah Valet saya, yang memungkinkan ibumu mewarisi garis keturunan kuno. Tapi itu dihancurkan olehmu. Anda tidak bersalah, tetapi untuk keluarga, saya harus membunuh Anda. Setelah saya menyelesaikan kecelakaan ini, semuanya akan kembali ke jalur yang benar. Kamu banyak bicara. Tapi Anda masih seorang fogi tua yang tidak ragu-ragu mengorbankan kebahagiaan putri Anda untuk keluarga. Anda mengubah putri Anda sendiri menjadi alat untuk berkembang biak. Aku benar-benar memandang rendah orang sepertimu. Jangan buang kata-kata lagi. Datang! Aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk mengalahkanmu. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa apa yang disebut garis keturunan Anda tidak lebih dari lelucon besar. Petik 2 Kemarahan Longchen sekali lagi berkobar ketika ibunya dibesarkan. Orang tua yang keras kepala ini benar-benar keras kepala. Sampai ke intinya, Luo Zichuan menolak Longchen. Itu adalah penghinaan terbesar yang pernah dialami Longchen. Pada titik ini, Longchen telah memahami prinsip-prinsip Saber Dao yang tak terhitung jumlahnya selama pertarungan mereka. Dia juga telah memahami cara bernapas, jadi dia tidak lagi ragu-ragu. Menghentakkan kakinya di tanah, dia melesat ke depan seperti sambaran petir, pedangnya menebas ke arah Luo Zichuan.